Halo Halo selamat siang agen-agen semuanya ketemu lagi bersama Sam ready 86 seperti yang saya janjikan di video sebelumnya saya akan mencoba pompa air hehehe pompa air bilge 1100 GTH yang di video sebelumnya sabna unboxing ya di pompa air ini saya akan eh coba dengan selang lima perlapan yang saya gunakan selang lima perlapan kemudian jarak dari kedalaman air sumur kira-kira 10-10 meter nanti saya akan masukkan pompa saya ini kira-kira 5-4 meter masuk ke dalam kemudian saban naik ke tempat bak mandi saya yang ada di dalam oke sebelumnya siapkan alat dan bandul gun itu lem tembak dulu lem tembak untuk lemnya punya ini apa kabelnya supaya nggak karat di bagian kabel merah-kabel merah dan birunya itu ya nyambungannya kemudian solder gunting ya dan peralatan selanjutnya tidak susah agen untuk merahkan barang ini yang penting kita semuanya eh siap alat dan bahannya sudah siap ya kita kita tinggal rakit saja untuk pompa air ini bisa dilihat spesifikasinya di video saya sebelumnya ya disini mari kita rakit disini saya menggunakan kabel lidi ya jangan kabel yang serabut jaganya kalau kabel serabut otomatis nanti dayanya kemakan di kabelnya tidak sampai ke pompa airnya jadi kalau misalkan kita menggunakan kabel yang panjang tapi kan dalam eh posisinya kabelnya serabut jadi enggak bisa ini posisi nyambungnya seperti ujian ya saya sambung menggunakan solder kemudian saya lapisi dengan selang ya setelah itu lem tembak saya tadi itu akan saya gunakan untuk menaruh atau melapisi lem lapisi ini apa kabel supaya tidak karat nanti kan kabel itu kan terendam dalam air itu nyanyi nah ini posisi sumur saya ini kedalamannya kira-kira 10 meter nanti kira-kira 5 meter atau 4 meter masuk ke dalam sumur ya nah ini posisinya sudah menyediakan kabel lidi atau berapa mili ya keren ya ya itu yang gede itu bukan yang serabut jaganya kita sambung seperti itu nah kenapa saya taruh selang potongan selang supaya dalam potongan selang nanti akan saya kasih masuk cairan lem tembak tadi itu bisa dilihat ya kan ya yang saya pegang ini yang sudah saya isi dengan cairan lem lem tembak lem dilin ya biasanya kabelnya ini Hai ingin semuanya ini sudah ya kan ya sudah saya sambung kabel positif dan negatifnya Hai alatnya cuma itu saja kan tidak ada yang alat yang lain lagi ya ini kan bisa perhatikan jadi sambungannya dengan solder itu sudah tertutup dengan lem tembak tersebut nah disitu pipa yang saya gunakan itu pipa eh 5 perlapan cuma saya perbesar untuk di bagian mulut itunya pembuangannya itu ya di pompa bujiannya itu ya saya ikat pakai karet saya bakar kemudian saya kasih masuk di pembuangannya di pompa airnya agar lihat sendiri sumurnya sumur saya saya kasih buat selang ini kira-kira lima meter lah lima meter enam meter ini dari dalam sumur sampai masuk ke dalam bak tempat mandi saya kira-kira ada lima meteran lah nah nanti saya akan diikatkan di bagian selangnya itu ya pipa pipa nya nah ini saya akan saya ikat nah itu ya sudah saya ikat jaga nya sudah saya ikat tinggal saya masuk ke dalam sumurnya ini ya lihat jaganya sudah saya ikat menggunakan karet lah karet bahan seserah mau kita pakai apa saja yang penting tidak terakhir lah ikat nanya yang yang penting merekatnya dia tidak saya ikat masuk ke lima atau enam meter saya ikat-kata langsung sudah masuk masuk ke dalam nah masukkan terus karena tadi saya ikat pakai karet jadinya agak susah kenapa saya ikat pakai karet saya ikut pipa yang masuk ke dalam ini ini pipa yang besar ini pipa-pipa pompa air-pompa air sanyo Hai Bupa pompa air sanyo yang pakai listrik 220 volt bukan pompa air yang yang akan saya gunakan ini ini pompa air 12 volt beda ya ganja Hai kasih masuk sampai kedalaman lima atau enam meter dan ngukur pokoknya panjanglah posisinya naiknya itu ada enam meteran masuknya empat meter dan soreganya seada sedikit pilih sedikit sudah saya sambungkan juga baru-baru tadi saya beli hanya kabel yang merah ininya positif dan negatifnya setelah ini itu kayaknya saya tunjukkan ini nah ini selang yang akan saya gunakan ini ada 15 meter lebih yang saya gunakan nah itu selang itu di pinggir itu nanti akan masuk ke dalam sumur saya itu selang ya selang nanti akan saya akan masuk ke dalam situ nah selang ini yang saya gunakan jenisnya 5 per 8 selang 5 per 8 selang 5 per 8 nah iya kan bisa lihat yuk selanjutnya ya nah ini kabel plus minitnya saya sudah sambungkan dengan hati tuh kira-kira ya pokoknya agak jauh lah saya tunjukkan ulang gitu yang selang itu ya selang yang baru itu yang merena sedikit biru-biru itu kemari lihat ke dalam kamar mandi saya nah posisinya naik selangnya buah naik ini tadi masuk dari situ ya masuk dari situ kemudian saya masukkan ke dalam kamar mandi nah kalau yang itu yang misalnya besar itu menggunakan itu bisa pakai saklar untuk pembayar milgennya tadi itu pembayar milgen 1100 nah itu selanjutnya itu bawah agak gelap ya gennya itu selanjutnya saya masuk di situ ini bisa lihat akhirnya segitu dari ke dalam air kalau nggak salah 10 meter masuk ke dalam cuma yang masuk ke dalam pembayarnya itu 6 meter 6 meter ke atas kemudian saya masuk ke dalam bak mandi saya kira-kira ada sehingga lebih 15 meter lah gitu kan ya jadi bisa sedikit irit menggunakan paki lah kita gunakan paki dengan solar cell solar panel ya atau panel surya nah itu kan itu selang ukuran 5 perlapan yang bisa gunakan kalau misalkan menggunakan ukuran setengah setengah bagus juga ukuran setengah bagus juga ingat bisa lihat ya guys ya jadi 15 meter lebih itu masuk dari ke sumur tari itu sampai ke sini jadi posisinya selangnya saya mau naik menanjak karena rumah saya dari sumur tadi agak tinggi kira-kira satu setengah meter kemudiannya misalkan lihat itu selang lima eh selang lima perlapan selang lima perlapan selang lima perlapan ini saya gila misalkan akan bisa lihat nah oke kan misalkan akan putuh atau apa silahkan cari dan silahkan akan praktikan sendiri yang saya gunakan ya seperti ini real pompa air bilge 1100 gpa gallon per horse oke kan sampai jumpa lagi sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya jangan lupa like share dan komen bye bye selamat menikmati